Pemirsa sebuah video viral di dunia maya terkait dengan pengakuan seorang WNI di kota Taipei yang mengaku telah menerima surat suara pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Video ini pun mengundang banyak reaksi berbagai pihak. Surat suara yang sudah diterima oleh pemilih ini mengundang reaksi, terlebih pencoblosan baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Atas hal ini, Komisioner KPU RI Idam Kolik menyampaikan bahwa kesalahan jadwal pengiriman surat suara pos hanya terjadi di Taiwan oleh PPLN Taipei. KPU memastikan tidak ada lagi kesalahan prosedur walaupun jadwal dalam pelaksanaan pengemutan suara di luar negeri. Kesalahan jadwal dalam pengiriman surat suara pos hanya terjadi di Taiwan yang dilakukan oleh PPLN Taipei. Kedepan, insya Allah, kami pastikan tidak akan ada kesalahan prosedur ataupun kesalahan jadwal dalam pelaksanaan pengemutan suara di luar negeri. PPLN Taipei telah memberi konfirmasi pihaknya berinisiatif melakukan pengiriman lebih cepat, antisipasi adanya libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berakibat pengiriman akan mengalami hambatan. KPU pun meminta semua proses penelenggaran pemilu harus sesuai aturan. Pasca kejadian tersebut, KPU langsung mengkoordinasikan ke seluruh PPLN di 128 perwakilan negara di seluruh dunia agar mematuhi aturan jadwal kebijakan serta arahan KPU. Ketua KPU RI Hashim Ashari juga menyampaikan dalam konferensi pers, terkait adanya ketidaksesuaian prosedur pengiriman. 31.276 lembar suara itu dikirim PPLN tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang telah ditetapkan oleh KPU. Hashim menambahkan, surat suara yang sudah dicoblos oleh WNI di Taiwan melalui pos dinyatakan tidak sah dan dianggap sebagai surat suara rusak. KPU akan kembali mengirim surat suara baru sesuai dengan jumlah surat suara rusak tersebut. Dan nantinya, surat suara baru akan ditandai dengan pemberian kode atau tanda khusus. 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus. Untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjut dikirimkan lebih awal. Sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak. Mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya, surat suara yang sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diberhitungkan dalam penghitungan kuliahan suara. Nah, untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan mereka akan diperhitungkan hasilnya sebagai perluan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus. Yaitu sebanyak 330.307 lembar. Sementara Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan, koordinasi kerja penyelenggara pemilu di luar negeri menjadi tantangan. Kasus surat suara di Taiwan patut dijadikan evaluasi serius bagi KPU demi menjaga integritas KPU sendiri. Apa yang terjadi hari ini, ini menjadi evaluasi yang harus dilakukan serius oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena pemilu di luar negeri itu berjalan lebih dahulu dan dikelola dengan baik kalau berkelindan dengan disinformasi itu bisa merembet kemana-mana. Merembet kepada misalnya kepercayaan soal kecakapan di dalam penyelenggaraan pemilu dan bahkan bisa kemudian menjadi spekulasi terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!